Nah teman-teman ya, disini kita sudah terdaftar di kartu prakerja teman-teman ya dan sudah verifikasi KTP juga tadi ya, ada 3 stepnya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel Oke, di kesempatan kali ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman ya Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai cara atau tutorial mendaftar kartu prakerja untuk pemula teman-teman ya Nah untuk sebelumnya, apa saja yang harus kalian sediakan untuk mendaftar kartu prakerja nih teman-teman ya Nah untuk yang harus kalian siapkan nih teman-teman, yang pertama adalah ya teman-teman ya Kartu keluarga teman-teman ya Dan yang kedua kalian bisa siapkan KTP kalian teman-teman ya Dan yang ketiga kalian siapkan alat tulis kalian teman-teman ya Seperti buku ya, pensil atau bulpen ya teman-teman ya Untuk mengikuti nantinya tes motivasi kemampuan dasar Oke teman-teman ya Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan, langsung saja intro dulu Check this out Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke untuk hari ini Lagi di Didi Channel Subscribe ya teman-teman ya Karena sekali lagi subscribe itu gratis Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk instagram resmi prakerja.go.id teman-teman ya Dimana instagram resminya dia memosting ya teman-teman Nah ini 22 jam yang lalu ya Dengan postingan sobat prakerja Gelombang 18 akan segera dibuka teman-teman ya Pastikan sobat sudah membuat akun di situs resmi kartu prakerja www.prakerja.go.id Untuk sobat yang sudah memiliki akun Segera update data diri di dashboard kamu Tunggu pengumuman lebih lanjut Tentang pembukaan gelombang 18 teman-teman ya Intinya ini sebuah kode ya teman-teman ya Bahwa gelombang 18 kartu prakerja Yang akan segera dibuka dalam waktu dekat ini teman-teman ya Untuk itu kalian persiapkan diri ya Untuk mulai mendaftar di prakerja.go.id teman-teman ya Kenapa kalian didisarankan untuk mendaftar ke sekarang ya teman-teman ya Karena nanti ketika si prakerja ini sudah dibuka teman-teman ya Kalian akan kesusahan untuk mendaftar Karena banyaknya atau bahkan jutaan member Yang bakal mengakses website prakerja.go.id ya teman-teman ya Dan itu biasanya menyebabkan websitenya down ya teman-teman ya Kali ini didi akan memberikan bagaimana cara mendaftar kartu prakerja Untuk pemula teman-teman Oke jadi gak usah kelamaan yuk yuk kita langsung ke website prakerja.go.id Nah teman-teman disini didi sudah masuk di website prakerja.go.id teman-teman ya Jadi bagaimana bang cara untuk mendaftarnya Caranya cukup mudah teman-teman ya Disini kalian bisa langsung klik daftar sekarang teman-teman ya Nah ketika kalian klik daftar sekarang maka akan masuk di tampilannya seperti ini teman-teman ya Mohon isi data di bawah ini dengan benar dengan program kartu prakerja Merupakan program ramah di Fable ya teman-teman ya Di Fable dianjurkan untuk mendaftar dan mengikuti program kartu prakerja teman-teman ya Disini kalian bisa masukkan email kalian teman-teman ya Lalu membuat password dan konfirmasi password ya teman-teman ya Oke setelah itu kalian bisa centang saya menyetujui ya Untuk trim conditionnya Lalu kalian bisa klik buat akun teman-teman Nah disini didi sudah memasukkan email ya password dan konfirmasi password Setelah itu kalian bisa langsung centang trim conditionnya teman-teman ya Lalu kalian bisa klik buat akun teman-teman Oke Nah disini ada pemberitahuan ya Kalian untuk link verifikasinya kalian bisa langsung cek ke email kalian ya untuk verifikasi Langsung kita ke email teman-teman ya Nah oke teman-teman disini didi sudah masuk di email teman-teman ya Disini ada prakerja ini kartu prakerja untuk verifikasi teman-teman ya Disini maka kalian langsung klik verifikasi sekarang teman-teman Nah maka kalian langsung akan diarahkan ke websitenya kartu prakerja langsung teman-teman ya Dengan ada notif verifikasi berhasil ya teman-teman ya Selamat email kamu sudah berhasil terverifikasi Klik tombol di bawah ini untuk langkah selanjutnya Jadi kalian langsung klik tombol ini teman-teman ya Untuk masuk ke akun kita teman-teman Oke jadi kita diarahkan ke halaman kartu prakerja ini teman-teman ya Untuk masuk login teman-teman ya Langsung disini kalian bisa ingat saya ini kalian centang ya teman-teman ya Kalian disini bisa masukkan email dan password yang sudah kalian buat Lalu kalian bisa langsung klik masuk teman-teman Nah disini teman-teman ya Disini ada 3 step ya Yang nanti kita isi teman-teman ya Disini ada verifikasi KTP, data diri, dan nomor HP teman-teman ya Disini untuk verifikasi KTP Masukkan 16 digit nomor KTP dan tanggal lahir kamu teman-teman ya Disini kalian bisa isi nomor KTP Nomor kartu keluarga dan tanggal lahir kamu teman-teman ya Sesuai KTP teman-teman ya Setelah kalian isi semua ya teman-teman Kalian nanti bisa klik lanjutkan teman-teman Oke ya nomor kartu keluarga disini kalian bisa isi tanggal lahir teman-teman ya Kalian bisa cari teman-teman ya tanggal lahir kalian ya teman-teman Dengan cara menggeser tombol panah ya teman-teman ya Tombol panah ke kiri teman-teman ya Sesuaikan tahun, tanggal, dan bulan, tanggal lahir sesuai KTP kalian teman-teman Oke setelah kalian mengisi nomor KTP, nomor KK, dan tanggal lahir Kalian bisa langsung klik lanjutkan ini teman-teman Nah disini untuk step kedua ya Kalian bisa lengkapi data diri teman-teman ya Nah untuk melengkapi data diri ini ya teman-teman ya Berhubung nih Didi menggunakan sun laptop ya Disini silahkan login dan melakukan verifikasi data diri melalui browser handphone kamu teman-teman ya Jadi Didi akan memverifikasi melalui handphone teman-teman ya Untuk memverifikasi data diri Oke teman-teman di tahap ini ya Kalian bisa memasukkan email ya Email kalian yang sudah terdaftar dan password yang sudah kalian bikin tadi ya teman-teman ya Lalu kini bisa kalian klik centang lalu langsung masuk teman-teman ya Oke ya kita tunggu dulu Nah setelah masuk kita akan mengisi data diri teman-teman ya Disini kalian bisa mengisi nama lengkap ya teman-teman ya Nama lengkap kalian nama ibu kandung Alamat KTP Provinsi ya teman-teman ya Kabupaten, Kecamatan ya teman-teman ya Nah disini jika alamat kalian sesuai dengan KTP Maka kalian bisa geser ya ini teman-teman ya tombolnya teman-teman ya Ya gunakan alamat KTP ini teman-teman ya Namun jika berbeda Tombol ini jangan kalian aktifkan teman-teman ya Jika sama alamat tempat tinggal kalian Yaitu tombol itu kalian bisa aktifkan Dan kalian bisa isi Sampai ke bawah ya teman-teman ya Kalian bisa isi sampai ke bawah Nah disini ada verifikasi foto nih teman-teman ya Kalau saran Didi Untuk verifikasi foto KTP ini teman-teman ya Kalian bisa langsung ambil aja teman-teman ya Ambil foto gitu teman-teman ya Contohnya seperti ini teman-teman Nah ketika sudah kalian jepret Kalian bisa langsung klik centangnya teman-teman ya Kalian bisa langsung klik centang Oke setelah itu maka Muncul tampilan seperti ini teman-teman ya Ini bisa kalian sesuaikan ya teman-teman ya Sesuaikan Jangan sampai KTP kalian terpotong ya teman-teman ya Jadi harus jelas KTPnya Nah setelah itu kalian bisa langsung klik lanjut Teman-teman ya Langsung klik gunakan foto teman-teman Oke Maka setelah itu Kalian akan diarahkan ke sini lagi Nah disini klik centang teman-teman ya Langsung klik lanjutkan Nah setelah itu kita tinggal verifikasi Nomor telepon teman-teman Disini kalian bisa masukkan nomor telepon kalian Yang sudah didaftarkan Klik kirim ya teman-teman ya Maka ada notif SMS Nah notif ini berisi kode-kodenya Bisa kalian masukkan Teman-teman ya Kode masuk ini Kita masukkan teman-teman 74588 Oke setelah kita masukkan Kita langsung verifikasi teman-teman ya Nah oke teman-teman disini Kita sudah terdaftar ya teman-teman ya Disini ya Disini ada pernyataan dasar ya Apakah kamu direksi ya Komisaris dengan Dewan Pengawas Pada BUMD Kita jawab Tidak teman-teman ya Berikutnya Apakah saat ini Anda menganggur Yes teman-teman ya Berikutnya ya Apakah Anda pernah bekerja sebelumnya Ya teman-teman ya Berikutnya Apakah Anda menganggur karena Adanya COVID-19 Yes teman-teman ya Memang kenyataannya begitu teman-teman Oke Setelah kalian isi semua ya teman-teman Disini ada tes motivasi Dan kemampuan dasar teman-teman ya Dimana tes ini ada Sekitar kalau tidak salah itu 27 soal yang harus kita isi Selama 25 menit ya teman-teman ya Disini Kalian Siapkan ya Siapkan kertas Dan siapkan bullpen ya teman-teman ya Untuk nanti Misalkan ada tes hitung-hitungan ya Kalian jadi tinggal cepat ya Atau kalian bisa pakai kalkulator ya teman-teman Oke Nah untuk memulai tes dasarnya Teman-teman ya Tes motivasi kemampuan dasar Kalian bisa langsung ini Teman-teman ya Klik mulai tes sekarang teman-teman ya Nah seperti apa tesnya Yuk kita langsung klik mulai tes sekarang teman-teman ya Nah disini testimoni kemampuan dasar teman-teman ya Disini kita dikasih beri waktu ya 25 menit ya Disini itu ada Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil penjualan PT.KP Di 4 daerah yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta Untuk bulan Januari, Februari, Maret Jadi disini pertanyaannya Pertanyaannya di bawah ini Benar kecuali teman-teman Berarti kita mencari soal yang salah nih teman-teman Kita cek satu persatu aja teman-teman ya A. Penjualan terendah untuk cabang Jakarta adalah di bulan Januari Kita lihat teman-teman ya Jakarta nih Di bulan Januari 155, Februari 200, Maret 195 Berarti terendah Januari Oke A. Benar teman-teman ya Ingat disini kita mencari jawaban yang salah B. Penjualan tertinggi untuk cabang Yogyakarta adalah di bulan Maret Kita lihat Yogyakarta di bulan Maret Oke benar teman-teman ya Di bulan Maret ini 205 juta teman-teman ya Oke B. Benar teman-teman ya C. Penjualan tertinggi untuk cabang Semarang adalah di bulan Maret Cabang Semarang penjualan tertinggi di bulan Maret Wah ini salah nih teman-teman ya Nah ini salah nih ya Penjualan tertinggi Semarang itu di bulan Februari Dan D. Rekor angka penjualan tertinggi berasal dari cabang Semarang di bulan Februari Ya teman-teman ya benar ya Di bulan Februari cabang Semarang mengalami penjualan tinggi Disini karena yang diminta ini jawaban yang salah Berarti kita jawab yang C teman-teman Oke kita lanjut berikutnya Saya ingin bekerja agar bisa membantu membiayai pendidikan anggota keluarga ya Kita bisa jawab setuju teman-teman Kalian bisa sangat setuju ya Kurang setuju atau tidak setuju ya Kita jawab setuju Oke pertanyaan yang ketiga Saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat Jika bekerja daripada menganggur Ya setuju aja ya teman-teman ya Ini jawaban Terserah kalian teman-teman ya Setuju Setuju atau sangat setuju ya Ya terserah lah Oke Jadi disini ini pertanyaannya teman-teman ya Ini 123 masih Didi keempat ya teman-teman ya Jadi pertanyaannya ini sampai 27 pertanyaan teman-teman ya Nanti bakal Didi percepat aja teman-teman ya Biar cepat oke Nah oke teman-teman ya Ini Didi jawab untuk soal yang terakhir teman-teman ya Mengenai pertanyaan Didi akan menjawab C Setelah itu Didi langsung klik selesai teman-teman Oke Nah disini konfirmasi jawaban Sudah yakin dengan semua jawaban ya Kita klik ya sudah teman-teman ya Nah disini teman-teman ya Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan Dan akan segera kami evaluasi teman-teman ya Disini kita klik cek dashboard Oke teman-teman Nah teman-teman ya Disini kita sudah Terdaftar di kartu prakerja teman-teman ya Dan sudah verifikasi KTP juga tadi ya Ada tiga stepnya tadi Nah disini ya untuk gelombang pelatihannya Untuk gelombang 18 memang belum dibuka teman-teman ya Jadi nanti ketika sudah dibuka gelombangnya Maka akan muncul disini teman-teman ya Dan kita biasanya langsung tinggal klik gabung gitu teman-teman ya Nanti maka ada pengumuman ya Apakah kita berhasil atau masih gagal Meskipun nanti gagal Pasti ada alasannya teman-teman ya Oke Jadi cukup sekian dulu ya Untuk cara mendaftar kartu prakerja Untuk pemula ini teman-teman ya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Buat kalian semua teman-teman ya Oke Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like, share, komen And di subscribe ya teman-teman ya Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax